Halo rakan-rakan semuanya, hari ini kita akan melakukan pengetesan sebuah alat yang saya punya disini adalah sebuah kalung yang disebut dengan Watuku Protektor. Kenapa disebut dengan Watuku Protektor? Karena kalung ini dipakai, ketika Anda pakai dapat mengeluarkan jutaan ion negatif yang akan melindungi area pernafasan Anda. Ion negatif itu fungsinya untuk apa? Untuk menghilangkan partikel-partikel yang berbahaya di udara. Nah, partikel yang bisa disaring disitu berukuran sangat kecil, ukuran mikron, bahkan PM2 2,5, yang disebut dengan PM2 5, partikel dengan ukuran 2,5 mikron, kira-kira itu ukuran virus. Ini bisa disaring, bisa dilumpuhkan virus dan bakteri. Dan ketika Anda pakai kalung ini, Anda bisa merasa lebih aman. Sama juga Anda pakai face shield, misalkan ya, atau masker yang Anda tambahkan dengan kalung ini, supaya virus-virus yang mendekati muka Anda, saluran pernafasan Anda, itu bisa dinetralisir. Bagaimana cara mengukurnya? Saya memiliki disini adalah alat ion tester yang akan mengukur ion negatif di udara. Ya, disini Anda lihat, angkanya masih berkisar sekitar 0. Artinya, hampir tidak ada ion, bukan hampir tidak ada, tapi sama sekali tidak ada ion negatif di sekitarnya. Malah ini terbaca 0,02, 0,01 ion positif. Ya, kalau tidak ada tanda minus, itu ion positif. Nah, alat tester ini mengukur dari belakang sensornya. Ya, dan ukuran ini hanya rangenya maksimal, dia bisa mengukur 20 juta ion negatif yang bisa diukur. Mari kita coba lakukan pengetesan. Ya, saya jauhkan dulu alat tester ini, Anda bisa lihat di belakang, masih terjadi 0. Dan watt to cook protector saya nyalakan. Oke, ketika saya nyalakan, saya dekati dengan alat ukur, lihat masih jauh seperti ini, sudah mulai terbaca adanya ion negatif. Ya, di daerah sini sudah mulai terbaca ion negatif, dan alat ukur ini akhirnya menjadi minus 1. Karena ion negatif yang ada di sekitar alat ukur ini, itu melebihi dari 20 juta ion. Ya, saya jauhkan lagi Bapak Ibu, supaya alat ukur ini berkurang lagi. Ya, di sini daerah sini sudah ada ion negatif. Ya, jutaan, ribuan, ratusan ribu. Alat ukur ini dikali 10 pangkat 4 ya. Jadi ditambahin nolnya 4 di belakangnya. Nah, saya dekatkan kembali ke area. Nah, di daerah sini ada ion negatif, lebih dari 20 juta ion negatif yang terbaca oleh alat ukur ini. Dia tidak sanggup range-nya, hanya sampai 20 juta. Ya, Anda bisa saksikan sendiri. Ya, lihat 20 juta. Saya matikan kalungnya. Protektor saya matikan. Kita lihat. Ion negatif langsung hilang. Ya, mendekati kembali ke angka 0. Artinya ion negatifnya sudah tidak ada. Karena apa? Karena protektornya dimatikan Bapak Ibu. Ya, sekarang saya nyalakan lagi. Kita lihat. Saya nyalakan kembali. Anda bisa lihat langsung mengeluarkan ion negatif. Sampai di luar batas alat ukur ion tester ini. Ya, saya matikan kembali. Dia akan mulai. Ketika saya matikan. Ya. Dia akan berangsur-angsur. Mendekati 0. Karena ion negatifnya hilang lagi. Oke. Anda bisa melakukan pengecekan sendiri ya. Anda bisa lakukan. Ketika Anda beli watuku protektor ini. Anda bisa lakukan pengecekan. Ingat, di luar sana banyak yang mengaku-ngaku sebagai protektor. Sebagai penghasil ion negatif. Tapi Anda harus lakukan pengecekan. Karena ini menyangkut keselamatan nyawa kita. Ya. Ketika Anda pakai kalung ini. Kita bisa yakin bahwa. Kita terlindung. Area penapasan kita. Muka kita. Lebih terlindung dari virus-virus. Dari corona. Ya. Tapi Anda tetap gunakan masker. Anda tetap jaga jarak. Anda ikuti protokol COVID-19. Yang dianjurkan oleh pemerintah. Tapi Anda lindungi. Ekstra perlindungan. Ekstra proteksi. Ya. Ketika Anda memakai kalung ini. Ya. Oke. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.